Rangkuman Materi Mata Pelajaran Prakarya Kelas 9 Bab 1. Kerajinan Bahan Keras A. Prinsip Kerajinan Bahan Keras 1. Keunikan Bahan Kerajinan Bahan dasar untuk memproduksi kerajinan sangat beragam, begitu pula dengan teknik yang digunakan untuk membuatnya. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan, sesuai dengan fungsi dari kerajinan yang dibuat. Dan teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. 2. Keragaman Muatan Nilai Dalam Produk Kerajinan Secara umum, produk kerajinan dibuat dengan mengandung empat nilai yang berbeda, yaitu pertama, produk dengan nilai fungsional, contohnya seperti keranjang rotan. Kedua, produk dengan nilai informatif, contohnya seperti atribut sekolah. Ketiga, produk dengan nilai simbolik, contohnya seperti janur kuning. Dan terakhir, produk dengan nilai prestisa atau wibawa, contohnya seperti tas kulit. Tiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Pertama, faktor teknis yang terdiri dari, satu, metode produksi yang handal. Dua, penerapan daya mesin atau manual. Dan tiga, tingkat kemahiran sumber daya manusia. Kedua, faktor ekonomis yang terdiri dari, satu, pemasaran yang tahan persaingan. Dua, sistem pemasokan atau distribusi. Tiga, kebijakan penciptaan atau hak cipta. Empat, nilai jual dan keberadaan suku cadang, yang meliputi sumber daya bahan dan alat. Dan terakhir, selera masyarakat terhadap produk yang dibuat. Ketiga, faktor ergonomis yang terdiri dari, satu, kenyamanan. Dua, keamanan. Tiga, kesesuaian. Dan terakhir, kepraktisan. Keempat, faktor sains dan teknologi yang terdiri dari dua aspek, yaitu satu, mengandung unsur kebaruan atau temuan baru, inovasi atau modifikasi. Dan dua, mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kelima, faktor estetika yang terdiri dari, satu, menampilkan bentuk keindahan. Dua, memiliki daya pikat. Tiga, mengandung keserasian. Empat, penggarapan yang rincin atau detail. Lima, perupaan atau pewarnaan. Dan terakhir, kesan atau gugahan yang ditampilkan. Kenam, faktor kondisi lingkungan yang terdiri dari dua aspek, yaitu nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. B, pengertian bahan keras. Bahan keras dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Bahan keras alam adalah bahan yang digunakan untuk membuat karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik hutan, bumi, maupun perayan yang bersifat pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah berubah bentuk. Sedangkan bahan keras buatan adalah bahan yang digunakan untuk membuat karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. C, jenis dan karakteristik bahan keras. Satu, bahan keras alam. Bahan keras alam terdiri dari beberapa jenis, diantaranya. Satu, kayu. Kayu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, kayu memiliki berbagai macam jenis, seperti misalnya mahoni, pinus, jati, dan lain-lain. Kedua, kayu bersifat keras dan umumnya memiliki serat atau urat kayu. Ketiga, kayu memiliki lingkaran tahun. Keempat, kayu bersifat tahan lama dan dapat dibentuk dengan cara diukir. Kelima, kayu memiliki beban yang berbeda-beda. Ada yang ringan seperti kayu lama atau albasia dan ada juga yang berat seperti misalnya kayu jati. Terakhir, kebanyakan kayu dapat memuai karena perubahan suhu. Dua, bambu. Bambu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, batang bambu bersifat kuat namun akan lapuk jika terkena air secara terus-menerus. Kedua, bambu memiliki rongga dengan ukuran yang beragam. Ketiga, bambu memiliki ruas batang. Keempat, bambu memiliki tekstur yang halus. Terakhir, bambu dapat dipotong dalam bentuk sayatan maupun dalam bentuk yang utuh. Tiga, rotan. Rotan memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, batang rotan bersifat kuat dan seratnya pun sangat kokoh. Kedua, beberapa jenis rotan memiliki rongga, dan beberapa yang lainnya tidak. Ketiga, rotan memiliki ruas batang walaupun lebih samar jika dibandingkan dengan ruas bambu. Keempat, rotan memiliki tekstur yang halus. Kelima, rotan dapat dipotong dalam bentuk sayatan maupun dalam bentuk utuh. Terakhir, rotan memiliki bentuk yang sangat panjang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!